Oke selamat pagi ya hari ini hari Rabu ya Rabu PPKM hari keberapa ini ya Saya masih menunggu customer untuk yang datang sudah DP ya Untuk Honda Brio nih bolanya masih nangkring disini Here 2 dengan JL3 untuk foglampnya ya Mungkin karena PPKM tertutup ya wilayah Jakarta ya Semoga semua Anda sehat ya keluarga sehat Anda sehat Yang penting bahagia oke Pagi ini kita akan mereview ini untuk programpa Sony Harahap ya Untuk Toyota Innova Reborn Venturer ya High beam nya ya Venturer low beam nya sudah menggunakan proyektor Low beam nya sudah menggunakan proyektor High beam nya kan masih halogen standar Dan ini di order buat high beam nya ya High beam Toyota Innova Venturer Nah apa sih keunggulan bolam yang saya tawarkan ini ya Bolam yang saya tawarkan ini mempunyai keunggulan seperti ini Yang saya selalu bilang ya Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu Memang kita menjual ada yang belum tanpa embos Tapi kita berusaha menjual dengan yang seluruhnya ada embos Karena satu persatu ya kita kerjakan Karena semua pelan-pelan kita kerjakan Kita laser ya Bertahap ya Intinya adalah saya berusaha menjual yang ada embos ya Memang ada beberapa yang belum di embos Kita gak sempat di embos Tapi barangnya sudah laku duluan Karena barang sebelum dikirim kan kita kalibrasi dulu untuk mobil apa Kalau keburu akan kita embos ya Walaupun tidak di embos Intinya adalah Anda beli di saya adalah itu produk dari Juragan Lampu Ya seperti itu Tipenya adalah HB3 9005 Apa sih keunggulan bolam ini? Bolam ini benar-benar asli 9005 Bukan universal ya Banyak bolam yang dijual universal Apa sih maksud universal? Universal itu adalah antara dua macam Karena dia ada temannya Atau dia ada saudaranya 9005 dengan 9006 Kalau Anda melihat 9005 dengan 9006 Asli dari halogen itu berbeda Berbeda dudukan Tetapi Ada LED yang dibikin universal Jadi bisa 9005, 9006 Itu sebenarnya gak benar Kalau menurut saya Jadi istilahnya Bisa dipakai berbarengan Bisa sharing Gak benar lah Jadi intinya Kurang sesuai ya Jadi kalau ini adalah LED benar-benar 9005 atau HB3 Bukan 9006 atau HB4 Ya Jadi harap diperhatikan Mungkin Anda orang awam Akan gak mengerti Ya Akan kurang mengerti Atau akan tidak mengerti Nah perlu ada orang mengedukasi Ya Kadang-kadang pedagang juga gak mengerti Ya Dia taunya jual Ada yang seperti itu Tapi ada juga pedagang yang paham Nah Kalau pedagangnya paham Dan dia tidak mau Men-share dia punya ilmunya Atau dia tidak mau memberitahu Anda Nah Anda sebagai pembeli Oh ya saya percaya-percaya aja Nah disitu Anda Bisa mendapat yang tidak sesuai Itu ya Tidak sesuai untuk mobil Anda Memang bisa dipasang Tapi kadang-kadang hasilnya gak bisa bagus Ya Saya ngomong apa adanya To the point Karena Ya banyak pedagang yang nakal Banyak pedagang yang gak punya stok Tapi dia mau tetap jualan Ya Karena HB3 HB4 Dan HIR2 itu sensitif Sensitif bro Ya Kenapa saya bilang sensitif Karena ya itu saling Mirip-mirip Jadi boleh dibilang Sama bisa pasang Ya memang bisa Dipasang Tapi kan hasilnya bagus atau enggak Belum tentu Gitu ya Yang penting kan kita beli Mau hasilnya bagus Tapi kadang-kadang ada orang Bilang begini Saya ngomong begini Jadi Mobilnya pakai HB3 Dipasang HB4 Terus ada orang bilang Meng-counter omongan saya Dia bilang begini Oh saya pasang bagus-bagus aja Iya memang Nyala dengan bagus Tapi kalau dipasang yang lebih sesuai Kan lebih bagus Intinya seperti itu Ya Jadi Kembali lagi ke Anda Terserah Anda boleh yakin dengan omongan saya Anda tidak yakin Yang juga gak masalah Intinya saya cuma menjelaskan kepada Anda Yang calon pembeli Yang Ingin Yang terbaik Gitu ya Oke Syarat bolam bagus adalah Watt dan looksnya harus besar Ya Wattnya dia levelnya di 30 3100 looks Syarat kedua Bolam bagus adalah Harus stabil Jadi Watt dan looksnya sudah gede Ya Harus stabil Tidak boleh ngedrop Ya Bolam ini tidak ngedrop Saya jamin Kenapa saya bisa Bilang ini tidak ngedrop Karena saya sudah mencoba Ya Barang yang saya jual Sebelum kita promosikan Kita mencoba Kalau ngedrop saya Tidak berani menawarkan Intinya seperti itu Jadi apa yang saya bicarakan Harus Sesuai fakta Ya Syarat ketiga bolam bagus Adalah adjustable Ini penting Adjustable Kenapa harus bisa di adjust Supaya kita bisa mencari Titik fokus Ya Supaya kita bisa Men setting dia Vertikal Ya Kenapa sih harus Vertikal Karena Ini led adalah Tipe sorotan samping Ya Tipe sorotan samping Jadi kalau kita memasang Itu harus vertikal Ya Kenapa harus vertikal Ya Karena Pantulan maksimalnya Di vertikal Nah Seperti begini Ini sudah masuk Kalau Anda Posisi mentoknya led Begini Dipasang Ya memang bisa nyala Led tersebut Tapi hasilnya Tidak bisa bagus Ya Makanya kenapa Saya bilang Syarat ketiga bolam bagus Adalah led tersebut Harus bisa Adjustable Apa sih adjustable Ya itu bisa diputar Bisa diputar Bisa diputar Bisa diputar Bisa diputar Jadi Anda Lebih bagus led Yang bisa diputar Nah Pemasangan yang benar Untuk tipe HB3 ini Di Nova Reborn Itu harus vertikal Seperti ini Vertikal dan dorong maju Ya Itu adalah devalute Vertikal itu Kalau dilihat dari belakang Anda bisa melihat Tulisan juragan lampu ini Tegak lurus berdiri Ya Itu adalah devalute Dan dorong maju Dorong maju ke depan Ya Nah led ini Syarat ketiganya terpenuhi Sangat-sangat terpenuhi Dia bisa Diputar Tuh Anda bisa lihat Bisa diputar Dan dia ada titik kuncinya Dia ada locknya Jadi 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 pemasangannya mudah Nah kalau Anda Beli led Yang hanya bisa diputar Putar Putar aja Dia tidak ada titik mentoknya Itu juga gak bisa dipasang Bro Karena saya pernah membahas Masalah ini Ya Pemasangan led HB3 di Nova Reborn Atau H11 Led tersebut bagus Adjustable Tapi dia Tidak punya titik kuncinya Jadi dia bisa diputar Putar 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 Terus tidak ada mentoknya Jadi nanti pas pemasangan Sulit Nah kalau ini ada titik mentoknya Nah ini mentok nih Ini mentok nih Ini udah gak bisa diputar lagi Jadi dia bisa dilepas Nah Gitu ya Jadi perlu yang ada titik mentoknya Ya Kalau led yang tidak ada titik mentoknya Juga sulat Apa Sulit untuk Anda pemasangan Untuk orang awam Memang orang-orang yang Biasa masang mungkin bisa Tapi kan gak semua orang Bidangnya di Otomotif Orangnya demen-demen ngoprek Gitu ya Jadi Belilah led yang adjustable Tapi adjustable-nya Istilahnya PNP Plug and Play Ya Bolam ini adjustable Plug and Play Nah Selain itu Bolam ini bisa ditarik maju Dan dorong mundur Apa sih keuntungan Bolam ini bisa ditarik maju Jadi maksudnya begini Bolam ini bisa ditarik mundur Dan didorong maju Nah efek itu Akan berakibat ke Dia punya hasil sorotan Ya Nah kita praktekin sedikit Nah ini kita kasih lihat Ke tembok ya Hasil outputnya Nah ini kalau kita dorong maju Dan vertikal Ya Kelihatan gak Agak burem nih kameranya Ya Autofocus kelihatannya ya Nah kalau kita tarik mundur Bolam ini Nah dia bisa lebih membesar Lebih Lebih fluid Ya Ini kan bisa didorong maju Nah ini kita dorong maju Dia akan lebih mengecil Lebih spot Kalau kita tarik mundur Dia akan lebih fluid Dia akan lebih membuka Nah Anda suka yang mana Ya Anda tinggal terapkan Kadang-kadang memang ada orang Yang suka nyorot Kadang-kadang ada yang suka membuka Nah membuka Itu ya Dan ini bisa di Ini kan Ini Ini di setting Vertikal Ya Anda mau setting Horizontal Bisa Ini horizontal nih Ya lihat Horizontal Tuh Ya Mau horizontal dan vertical Bisa Jadi enaknya aja Menurut Anda bagaimana Ya Nah ini vertical Vertical Sorry Vertical Ya Anda mau horizontal Bisa Ya Ini horizontal Ya Nah Bagusnya menurut Anda Ya Anda tinggal praktek aja sendiri Ya Karena ini light Sangat-sangat adjustable Kalau enak Anda mau vertikal bisa Mau horizontal bisa Ya Nah makanya kenapa syarat light bagus itu Bolam Syarat ketiga bolam bagus itu harus bisa adjustable Nah sebagai syarat keempat Bolam bagus adalah dia serviceable Jadi Anda keuntungan beli bolam ini bisa di service dalam arti chipnya Kalau mati bisa diganti Ya Nah syarat kelima bolam bagus adalah soal bayangan gelap Bayangan gelap itu harus kecil dan tidak boleh terlalu gelap Ya Kenapa bayangan gelap harus kecil Karena Kalau Anda lihat halogen Dia sinarnya adalah 360 derajat Jadi ke segala arah Sedangkan kalau light itu ke bagian depan dengan ke bagian belakang itu bisa gelap Nah itu merugikan Anda Intinya seperti itu Kalau bayangan gelapnya besar Merugikan Anda Nah light ini bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap Nah Anda Kita bisa buktikan di tembok ya Kita lihat Bayangan gelapnya Bayangan gelapnya itu samar-samar bro Ya kalau light yang bayangan gelapnya gede tuh Seperti jari saya tertutup hitam Tapi kalau ini kan samar-samar Ya Nah kalau ini kan hadap sini Hadap depan belakang Nah kita putar begini Bayangan gelapnya tuh Di tembok Anda lihat Ya Nah ini kan hadap sini lagi Nah kita putar lagi Nah itu bayangan gelapnya Makin gelapnya bayangan gelap Dan makin besar bayangan gelapnya Itu rugi Anda Itu rugi Karena lebih banyak gelapnya Nah gelap itu merugikan Pokoknya sinar itu kan dipantulkan oleh reflektor Dipantulkan oleh reflektor Apalagi kalau dia masangnya vertikal Berarti kan bagian atas ketemu bayangan gelap Bagian bawah ketemu bayangan gelap Nah kalau ketemu bayangan gelap Makin gelap dan makin besar Itu rugi Jadi ruginya kenapa? Karena Lampu di sini Dia harus dipantulkan oleh semua reflektor ini ke depan Tetapi ada yang bagian yang gelap Ya tentu Mantul ini jadi kurang Ngerti gak maksudnya? Jadi sinar itu harus Memenuhi satu buah reflektor mangkok ini Sedangkan ada bayangan gelap Berarti kan ada bagian yang tidak ada cahayanya Nah kalau ada bagian yang tidak ada cahayanya Berarti kan artinya tidak ada sinar yang disorotin ke depan Tidak ada sinar yang disorotin ke depan Nah Anda rugi Kenapa? Karena mengurangi terangnya cahaya yang disorotin Intinya seperti itu Ya paham? Jadi kalau led ada bayangan gelap Artinya ada bagian di reflektor ini tidak menerima cahaya Nah misalnya kalau dia dipasang begini Artinya bayangan gelap yang di bagian atas dengan bawah kan Gak ada Dia gak terima sinar Nah berarti kan artinya tidak ada sinar yang dipantulkan ke depan Nah tidak ada panel ke depan Jadi artinya jumlah cahaya yang disorotin itu berkurang Nah Anda rugi Nah kita harus mencari led yang bayangan gelapnya kecil Dan tidak terlalu besar Makin tidak ada bayangan gelap makin bagus Jadi jumlah cahaya yang disorotin ke depan makin banyak Intinya seperti itu Makanya syarat ketiga dengan syarat kelima ada berhubungan Syarat ketiga adjustable Bolam ini bisa diputar 360 derajat Maju dan mundur Ya Bayangan gelapnya juga kecil Syarat ke enam bolam bagus adalah tidak storing Tidak boleh storing bro Mobil Innova jaman sekarang sudah canggih Mobil Innova jaman dulu Kaga pakai komputer-komputeran Mobil Innova jaman sekarang sudah Dashboardnya sudah Canggih Ada komputer ada elektronik Anda ganti lampu Di dashboard bisa nyala Kalau led tersebut storing Led ini tidak storing jadi tidak perlu khawatir Pemasangan tinggal PNP Tidak storing tidak mengganggu elektronik mobil Anda Apalagi mobil jaman sekarang sudah sistemnya Throttle by wire Ya Kalau storing dia bisa mengganggu radio mobil Anda Radio mobil Anda suaranya mengecil Anda injek gas Bisa jadi lemot Ya Kalau led ini storing Saya jamin led ini tidak storing Jadi Anda tidak perlu khawatir Nah syarat terakhir adalah soal pendinginan Pendinginan led ini dari double cooper Ada batang tembaga di tengah Ada heatsink dan ada kipas Ya Jadi ini adalah keluaran dari juragan lampu Ya Jadi produk ini adalah juragan lampu Ada garansinya Jadi intinya Saya memilihkan yang terbaik Untuk Anda Jadi barang sebelum dikirim pun Akan kita kalibrasi Akan kita setting Akan kita sesuaikan Ya Ini juga sudah dirajut oleh Nilon driverless Jadi pemasangan tinggal colok Ya HB3 untuk Hike Beam Innova Rebound Ya Terima kasih Terima kasih